Iblis itu asalnya jin, kalangan jin yang menyimpang. Di mana diketahuinya? Di Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِلَّا إِبْلِسْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَعَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ Baik, ketika kami firmankan, kalian semua malaikat kalangan jin sujud hormat pada Adam, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kata Allah, كَانَ مِنَ الْجِنِّ Dia termasuk kalangan jin, tapi bukan jin biasa. فَفَسَقَعَ عَمْرِ رَبِّهِ Jin yang menyimpang. Adam dan Hawa dimintakan tinggal di surga, Quran surah ke-2 al-Baqarah ayat 35, di situ iblis minta izin untuk menggoda. Saat menggoda Adam itulah namanya merubah menjadi syaitan. Quran surah ke-2 al-Baqarah ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. فَأَذَنْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا Begitu mulai menggoda Adam, maka namanya disebut dengan syaitan. Jadi syaitan itu sifatnya, bukan makhluk. Dari kata syaitan yang menjauhkan. Awas! Sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan kepada Allah, itu namanya syaitan.